bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini admin yang kembali berbagi informasi update ya buat teman-teman semua khususnya rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K maupun CPNS di tahun 2023 ini nah disini ada informasi menarik yang kami dapatkan teman-teman ya jadi silahkan disimak videonya dengan baik jangan di skip agar tidak kesalah dalam memahami informasi yang admin bagikan jika desara-sara berisik abaikan saja oke yang pertama disini admin ingin menyampaikan terkait tampilan terbaru penamanya portal SSCISN terlebih dahulu dimana kita lihat ini adalah tampilan terbaru portal SSCISN tahun 2023 dan ini menandakan bahwa pelaksanaan seleksi CISN tahun 2023 sudah betul-betul dipersiapkan teman-teman ya nah ini tampilan terbarunya jika teman-teman ingin mengecek tampilan yang terdahulu yang di tahun 2022 teman-teman bisa mengecek di bagian ini nah ini ya ini adalah aplikasi SSCISN pendaptaran tahun 2023 untuk mengakses pengadaan tahun 2022 silahkan kunjungi link disini nah ini ada tulisan warna biru silahkan di klik oke teman-teman ya jadi ini adalah info pertama yang akan admin bagikan dan kita lanjut ke informasi nah disini kami mendapatkan informasi pada hari Senin 14 Agustus terkait pengangkatan P3K tanpa tes nah ini teman-teman yang apa namanya yang menginginkan ya atau mencari tahu terkait pengangkatan P3K tanpa tes nah ini ada informasi dan ini merupakan bocoran dari DPR RI honorer K2 bergembira oke kita lihat disini Senin 14 Agustus dan disini ada sebuah spanduk ya kita lihat mau dibawa kemana honorer paruh waktu ataupun waktu bersama anggota komisi 2 DPR RI oke kita lihat Dewan Pembina FHK 2TA DKI Jakarta Nurbaiti mengapresiasi langkah panjah jadi ini langkah panjah teman-teman ya RUU ISN baik dari DPR RI maupun pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer ponitia kerja rancangan undang-undang aparatur sipil negara telah menyiapkan skenario penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN menjadi P3K jadi penyelesaian K2 dan tenaga non-ASN non-ASN ini adalah honorer selain daripada K2 ini yang dimaksud menjadi P3K teman-teman ya menariknya kan tak bunda Nur sapaan akrab dari ibu Nurbaiti khusus nah ini khusus honorer K2 tenaga administrasi mekanismenya cukup mudah melalui observasi nah ini melalui observasi teman-teman ya kebergembira karena permintaan honorer K2 khususnya tenaga administrasi agar diangkat ASN hanya dengan tes observasi bisa diakomodasi dengan mengungkapkan dalam diskusi besutan forum honorer K2 tenaga administrasi atau disingkat FHK 2TA DKI Jakarta bersama Bapak Mardani Ali Sera yang tak lain merupakan anggota nah ini anggota panja rancangan undang-undang aparatur sipil negara dari komisi 2 DPR RI banyak informasi penting yang diterima katanya banyak teman-teman ya honorer K2 tenaga administrasi lega karena sudah ada solusi nah disini bahkan dikatakan sudah ada solusi terbaik untuk mereka mereka yang masa kerja sudah di atas 10 tahun diangkat otomatis menjadi P3K pun waktu oke tapi disini teman-teman mungkin bertanya apa maksud diangkat otomatis jika di menit sebelumnya ya di bagian atas ada kata tes observasi nah maksudnya itu teman-teman ketika teman-teman itu tes observasi dan lolos dalam tes ya maka secara otomatis teman-teman itu yang lolos ya yang lolos atau masuk dalam perenkingan akan menjadi P3K pun waktu jadi kata otomatis disini bukan berarti diangkat tanpa tes kecuali P1 teman-teman ya P1 itu kan yang sudah lolos passing grade di tahun 2021 mereka tinggal menunggu penempatannya Pak Mardani menyampaikan revisi undang-undang ASN tujuannya menyelesaikan honorer dalam dengan mekanisme yang mudah cukup observasi komisi 2 menggirin dan memperjuangkan keobservasi syaratnya masih kerja atau aktif hingga saat ini nah itu yang teman-teman harus pahami penyataan Mardani itu tentu saja membuat honorer kedua gembira apalagi rata-rata panja rata-rata panja atau panitia kerja rancangan undang-undang aparatur sipil negara komisi 2 DPR RI menyampaikan hal senada jadi banyak dukungan dari anggota panja teman-teman ya terkait usulan agar honorer atau K2 ini langsung diobservasi saja langsung diobservasi saja teman-teman ya dalam pertemuan dengan FHK 2 TA DKI Jakarta Bapak Mardani menegaskan pengangkatan honorer kedua tenaga administrasi menjadi P3K penawaktu tidak menggunakan sistem komputer asisten tes nah ini yang tak kalah menyenangkan atau mengembirakan teman-teman ya dimana teman-teman kita itu akan dites observasi dites observasi teman-teman ya tapi tidak menggunakan nah disini ada kata tidak menggunakan komputer asisten tes padahal sebelum-sebelumnya dari dirjen GTK mengatakan bahwa tetap observasi soalnya observasi namun menggunakan CAT jadi tetap menggunakan CAT namun tesnya itu tes observasi tapi disini di informasi terbaru bocoran dari anggota panja RUASN mengatakan bahwa tidak menggunakan asisten komputer komputer asisten tes atau CAT politikus praksi partai keadilan sejahtera atau PKS DPR ini juga menyampaikan honor ke-2 yang sudah mengabdi puluhan tahun menjadi prioritas dalam rekrutmen P3K 2023 tidak ada lagi tes menggunakan sistem CAT komisi 2 menggiring kepenilaian observasi atau kepalidan dalam berkas seperti penilaian kinerja saja jadi penamanya komisi 2 ini menginginkan bahwa teman-teman yang ke-2 ini atau yang sudah mengabdi 10 tahun begitu tidak lagi dites dalam bentuk CAT tapi diobservasi sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun 2022 nah pastinya teman-teman ingat ya bentuk observasi di tahun 2022 yang mana hanya dilakukan oleh kepala sekolah guru senior pengawas dan dari BKPSD panjang RU ASN juga memperjuangkan hak dan kesejahteraan P3K sama seperti PNS nah ini sama seperti PNS bahkan ini sudah disampaikan oleh pan-rb teman-teman ya lebih lanjut dikatakan honor ke-2 khususnya tenaga administrasi harus mengawal rancangan undang-undang aparatur sivil negara panjang RUU ASN komisi 2 PRI berupaya mengiring honor ke-2 menjadi P3K penuh waktu mudah-mudahan nah disini diinformasikan mudah-mudahan jadwal pengesahan RUU ASN ini pada pekan ketiga Agustus tidak meleset lagi artinya teman-teman ya ini sudah dijadwalkan pekan ketiga sehingga disini dikatakan bahwa tidak meleset lagi jadi ini harapannya yang mudah-mudahan jadwal pengesahan yang sudah dibuat tidak meleset lagi pekan ketiga kalau kita lihat pada sebuah kalender pekan ketiga itu jatuh pada hari Senin tanggal 21 teman-teman ya 21 Agustus tapi apapun itu jadwalnya tanggalnya berapa kita hanya bisa menunggu teman-teman ya kalaupun misalnya molor pasti ada alasan seperti itu oke mungkin ini informasi yang dapat admin bagikan dan admin secara pribadi mengucapkan selamat kepada teman-teman K2 atau honor yang masa kerjanya di atas 10 tahun teman-teman ya semoga betul-betul dites sama dengan yang di tahun 2022 cukup observasi tanpa CAT oke mungkin cukup sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati